Ini ibarat rutinitas bagi Jocelyn, yang bekerja pada perusahaan perawatan pohon di Richmond, Virginia. Tapi di sini, ia berlomba. Ini kompetisi memanjat pohon profesional keempat kalinya bagi Jocelyn. Itu pula yang dirasakan James, pakar yang membiakkan dan merawat pepohonan yang sudah 10 tahun ikut serta. Menggunakan tali, harness, dan peralatan lainnya, peserta mengikuti 5 cabang lomba, termasuk panjat cepat dan panjat tugas. Mereka juga harus menyelamatkan manekin seberat 56 kilogram yang menggambarkan seorang rekan yang pingsan akibat sengatan matahari. Peserta pria diberi kesempatan 5 menit menurunkannya, sementara yang perempuan 7 menit. Jocelyn berhasil meraih penghargaan untuk kelompok perempuan, sementara James memenangkan juara pertama untuk kelima cabang, sesuatu yang baru pertama kalinya terjadi pada kompetisi ini. Mereka akan maju pada kompetisi panjat pohon internasional Agustus mendatang. Dari Taman Arboretum Nasional Washington DC, Tim VOA.